Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Aisyah hubungi aku Bagus lah Kalau kamu masih ingat untuk telepon aku Tapi tetep aja Aisyah Gara-gara kamu Aku gak bisa berbuat apa-apa tadi Dan gara-gara kamu sama setia Bianca bisa berjara seperti itu Akibatnya apa? Aku gak punya alasan untuk merebutkan Aisyah dari Bianca Aku minta maaf mas Walau bikin masalah yang mungkin gue ingin Semuanya terjadi Aisyah Aku maafin juga Gak akan memperbaiki semuanya Mas Tapi kamu maafin aku kan Mesti mas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sayang makannya betul dong Ayo makannya betul Gak mau Kaisa gak suka lauknya Mau peseninnya yang lainnya Gak bisa beli apa-apa Kaisa gak mau makan Karena Kaisa marah sama mama Mama tuh kong bohong Yang baik umumnya Gak boleh ngomong kayak gitu sama orang tua ya Kamunya tuh masih kecil Gak usah ikut campur urusan orang dewasa Kamu tuh belum ngerti tau Tapi mama udah bohong sama papa Sama aku sama Tante Isha Pokoknya sama semuanya Cukup ya Kaisa Mama bilang cukup Udah 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 Kita tuh lagi makan malem loh Gak boleh ribut ya Karissa sayang Sayang memo mohon sama kamu minta maaf ya sama mama Mama ya Gak mau Kak Rissa Mama bilang minta maaf sama Gak mau Sudah 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 cukup 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 ya cukup ya Biankah Papa tau kamu belakangan ini sedang marah terus Emosi kamu serang tidak stabil Bukan berarti kamu harus marah kepada anak kamu Gak bisa pak Aku harus ajarin anak aku ini untuk bisa beretika dengan baik Supaya dia bisa bersikap dengan benar Ya tetap aja kamu salah Karissa tuh gak bisa kamu salahkan Dengar ya Pokoknya papa gak mau Tujuk papa kamu jadikan tempat sampah Untuk membuang semua kemarahan Kalau Karissa gak mau makan Gimana kalau ke kamar aja sama bebo Mau Yaudah 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 Kamu belakang aja Kamu belakang aja Udah dong Biankah sayang Aku udah gak selalu makan Mas Dimas Makan malam dulu ya Kau masih marah ya sama aku Sebenarnya kamu mau makan malam Kalau kamu mau makan Makan duluan aja sana Jangan gitu dong Mas Kita makan bareng ya Aku males kalau ke depan Aku males ketemu setia Apalagi setelah kejadian tadi Apalagi setelah kejadian tadi Nanti di malac ramaiin aku Dan nancem aku Untuk merebut kamu dari aku Mas Dimas Udah gak sedang dengerin Ambil mas setia Diamin aja Kan aku maunya sama kamu Yaudah kalau misalnya emang mas Kamu makan di bawah Aisyah Aku bawa makanan yang sini ya Aku bawa makanan yang sini ya Aisyah Biar kuat menghadapi kehidupan Katanya dayut Enggak lah Musik mama Aisyah Aisyah Ayo makan Udah Bu Saya cuma mau ngambilin Makanan buat mas Dimas Loh Kenapa gak makan disini Dimas? Hah? Ehm Mas Dimasnya lagi capek Jadi Dari pada gak makan Saya bawain aja makanannya ke kamar Biar besarnya langsung dimakan Capek apa ngamer? Setia Please Kau nyataan mam Jadi suami kau bapak Gampang dihasut Kau bingung Barang-barang gak jelas Setia Jangan pernah hinapas Dimas ya kayak gitu Siapa yang hina sih? Kan gua bicara fakta Kembal Mas Mas Ada yang lebih stupid lagi Istrinya Suami kayak gitu kok Ket Stefanya Mas Setia Aku tahu Mas Dimas itu bukan suami yang sempurni Tapi mau gimana pun Mas Dimas itu adalah suami aku Mas gak boleh ngomong kayak gitu Dan aku, aku terima semua kekurangannya Mas Dimas Karena aku adalah istrinya Aku tetap mengabdi sama Mas Dimas Dan aku tetap cinta sama Mas Dimas Dimas benar beruntung punya istri seperti Aisyah Sementara gue Seberapapun besar perasaan yang gue punya untuk Aisyah Rasanya percuma Karena gak akan bisa berbalasan dengan aku Udah ya, bisa gak sih Tapi kalau lagi di ruang makan, apalagi kita lagi makan Gak ada drama, bisa ya Bisa kan Mama pusing deh kalau kayak gini Tidak ada hari tanpa masalah, tidak ada hari tanpa ribut Mas Dimas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.